Intro Satuan Komunitas atau Sako Paguyiban Pasundan Cianjur Kamis 30 September 2021 mengikuti rangkaian Gebiar Akreditasi Gugus Depan SMA Pasundan 1 dan 2 SMK Pasundan 1 dan 2 Dan SMP Pasundan SMA dan SMK Pasundan Cikalong Kulon Berlangsung di Aula SMK Pasundan 1 Cianjur Kita ikuti liputan selengkapnya Keseriusan kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Cianjur Melalui suksesnya target akreditasi Gugus Depan Atau Gebiar Akreditasi Gudep di Kabupaten Cianjur Dalam upaya meningkatkan kualitas kepramukaan Baik SDM maupun indikator pendukung kepramukaan lainnya Disambut baik oleh pihak Gugus Depan tak terkecuali Semangat dan dukungan suksesnya program Kwarcam ini Datang dari Satuan Komunitas atau Sako Paguyiban Pasundan Kabupaten Cianjur Yang meliputi Gugus Depan SMA 1 dan SMA 2 SMK 1 dan SMK 2 SMP, SMA dan SMK Pasundan Cikalong Kulon Pada hari Kamis 30 September 2021 Para Ketua Gudep Persekolahan Pasundan Bertempat di SMK Pasundan 1 Cianjur Mengikuti jalannya proses akreditasi Yang melibatkan koordinator dan asesor dari Kwarcam Cianjur Dan Paguyiban Pasundan Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Prasunun Salam Prasunun Kami dari Pasundan Sangat mendukung dan merespon apa yang diprogramkan oleh pihak Kwarcam Cianjur Tentang kebiar akreden ini Selanjutnya kami pun sengaja melibatkan persekolahan yang di Cianjur Di antaranya SMK Pasundan 1 Cianjur SMK Pasundan 2 Cianjur SMA Pasundan 1 Cianjur SMA Pasundan 2 Cianjur SMK Cikalong Kulon SMA Cikalong Kulon Dan SMP Pasundan Cianjur Jadi ketujuh persekolahan yang ada di lingkungan Pasundan Cianjur Semuanya kami dorong untuk mengikuti kegiatan akredisi kugus depan Pramuka ini Tentunya sebagai warga Pramuka berharap kegiatan ini sangat bermakna Dan kami sudah mengatakan diskusi di lingkungan Pasundan Untuk mengisi instrumen yang sudah dipersiapan oleh pihak asesor Dan tentu kami pun melihat situasi kondisi yang ada di tiap-tiap pangkalan masing-masing Harapan kami sekalipun di antara gugus depan yang ada pasunan Ada keterbatasan Tentu dalam hal nilai kami berharap memuaskan A. Mudah-mudahan Tahapan-tahapan yang kami laksanakan sebelumnya Karena pada kegiatan ini tentu kami sebelumnya sudah melaksanakan sharing atau bimbingan Yang dilaksanakan oleh pihak SAKO sendiri kepada rekan-rekan persekolahan di Cianjur Gambaran yang kami lihat mengenai data isian instrumen Sudah mengarah kepada nilai yang memuaskan Insya Allah mudah-mudahan saja pihak tim asesor Bisa memberikan arahan dan bimbingan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kami Sementara itu pada kesempatan tersebut para asesor menegaskan Paling tidak ada 9 kriteria komponen standarisasi GUDEP Meliputi data keanggotaan Standar administrasi GUDEP Standar pengelolaan GUDEP Standar kompetensi pembina Standar kegiatan Standar pencapaian SKU, SKK, SPG Standar sarana dan prasarana Pengalaman pembina Serta penghargaan dan prestasi Mudah-mudahan ini sukses Gebiar kita ini yang ditargetkan 10% Ternyata bisa 20% Termasuk SAKO sekarang ya kaya SAKO juga sekarang silahkan Kita ikuti mudah-mudahan Sebab akreditasi GUDEP Itu adalah yang menilai bukan asesor Tapi yang menilai adalah Mengajukan GUDEP Menilai sendiri Mudah-mudahan nilainya baik Kemudian oleh asesor Dilihat Visitasi tetap ada Dilaksanakan Sesuai undangannya gitu Yang akhirnya apabila nilai baik Nanti kita ajukan lewat Kewarda Jabar Sampai ke Kewarti Nasional Dan turun lagi itu Piagamnya Sertifikatnya Dan nanti bisa Seperti di SAKO Pasudan ini Dipampangkan Itu dalam Pada Universitas yang 22 itu Karena akreditasi itu Ada 9 standar Mulai dari standar Anggotaan Kemudian administrasi Pengelolaan GUDEP Sarana-prasarana Kemudian Apa itu Pembina Kemudian Pencapaian SKU-SKK Kemudian tentang Apa Penghargaan Penghargaan Yang ke-9 itu Yang ke-8 Tentang Kegiatan Pembina Jadi semuanya itu Ada 9 komponen Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Untuk para Pembina Yang bekerja di GUDEPAN Kita ini adalah Dihargai Oleh Kewarti Nasional Terakreditasinya seluruh GUDEP Persekolahan Pasundan Di Kabupaten Cianjur Menjadi bukti nyata Keseriusan Sako Peguyiban Pasundan Dalam mendukung program Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Cianjur Maupun program kerja Sako Peguyiban Pasundan Pusat Iman Sulaiman Untuk kabar Cianjur TV Jaya lah Pramuka Jaya lah Indonesia Sulaimanapun Terima kasih.